Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Wibon saya 83 Hari ini saya ingin mereview Hasil perkembangan daripada Pohon senggani Atau kalau masyarakat bangka Mengatakan dengan menyebutnya Pohon kedebi Tapi sebelum saya melanjutkan Hasil perkembangan Daripada pohon senggani Yang akan saya jadikan Bahan bonsai jangan lupa untuk subscribe Like komen dan share Serta terus dukung saya di channel Wibon saya 83 Agar saya terus bersemangat Untuk memberikan tips Serta konten perawatan Bonsai secara sederhana Oke sahabat bonsai Di hadapan Saya ini sudah ada Bahan Bonsai Yaitu pohon senggani Yang sudah saya rawat Hampir kurang lebih Satu bulanan Dan sekarang Pertumbuhannya sudah seperti Ini ya Nah sahabat bonsai Bonsai bisa melihat Awalnya Ini sudah saya Untuk daun-daunnya ini Daun baru semua ya Karena ketika saya ambil Saya buang semua Untuk daun Yang tuanya Daun-daun lamanya Dan sekarang sudah Tumbuh terubus baru Nah ini Jenis karakter Daripada pohon sengganinya Sudah sangat Lumayan bagus Kemudian Ini Jenis pohon senggani Yang saya dapatkan Yang mungkin Jenis senggani ini Banyak di sekitar jalan Atau di Sekitaran Sungai-sungai ya Seperti ini Nah sedangkan ini Saya ambil Bongkol Ini senggani juga Yang saya ambil Yang saya dapat Dari hutan Nah perbedaannya apa Untuk senggani Hutan Bisa kita lihat Daunnya Lebih Lancip Jadi dia lebih Kecil Dan lebih Panjang Sedangkan Sedangkan senggani Yang kita ambil Di pinggir jalan Atau di Dekat sungai Dia lebih Lebar Dan tidak Lancip Nah ini Perbedaannya Senggani hutan Dengan Senggani yang ada Di Pinggir Pinggir jalan Dan dia Pun Agak lebih Lebar ya Kalau untuk Senggani di pinggir-pinggir jalan Tapi kalau untuk Senggani hutan Dia lebih Cenderung Kecil Memanjang Dan Daunnya Lebih Lancip Nah ini Sudah Saya Rawat Kurang lebih Hampir Satu bulan Dan Sekarang Sudah Seperti ini Ya Ini Nah Dia tumbuh Itu Senggani ini Ini Bongkolnya Ini Bongkolnya Ternyata Alhamdulillah Bisa Hidup Ya Walaupun Saya tanam Bongkol Yang awalnya Saya pikir Tidak bisa Hidup Ternyata Bisa Hidup Nah inilah Hasil Perkembangan Atau review Untuk Pohon Senggani Yang akan Saya Jadikan Bahan Bonsai Oke Sahabat Bonsai Teruslah Berkreasi Berinovasi Status Bersemangat Salam Bonsai Indonesia Teruslah selamat menikmati